Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu Dalam rangka penerimaan rapor semester ganjil Tahun pelajaran 2022-2023 Kita akan menggunakan aplikasi e-rapor DTSMK Ma'arif NU.TOK SCHID Ini versi 6.01 Bapak Ibu Yang kemarin kita pelatihan itu versi 6.0.0 Yang mana nilai akhir hanya bisa diinputkan Tapi yang sekarang dipakai adalah 6.01 Untuk nilai akhir bisa diimport dan export Bapak Ibu untuk upload nilai kurikulum merdeka kelas 10 dan 11 Yang pertama harus Bapak Ibu siapkan adalah Capaian pembelajaran Untuk CP ini ada yang sudah ada Ada yang belum Yang sudah ada silahkan bisa dilanjutkan Untuk mengupload TP yang belum Nanti ditambahkan CP nya Kemudian upload TP atau tujuan pembelajaran Ini yang sangat penting sekali Karena apa nanti di deskripsi e-rapor Ini akan muncul TP yang Bapak Ibu upload ke dalam e-rapor Jadi pastikan untuk TP nya silahkan di upload ke e-rapor Kemudian setelah upload TP nanti Bapak Ibu upload nilai akhir Nah yang muncul di dalam e-rapor itu nilai akhir Maka Bapak Ibu nanti silahkan bisa membuat daftar nilai Seperti yang sudah saya share Untuk nilai yang perlu Bapak Ibu siapkan Yang pertama adalah nilai formatif Ini ada elemen 1 Minimal untuk elemen 1 itu ada 2 nilai Bapak Ibu Ini TP 1 misal 80 TP 2 nanti 75 Jadi setiap elemen itu ada 2 nilai Kemudian elemen 2 Ini TP 1 nilainya misal 80 Kemudian TP 2 misal nilainya 70 Begitu seterusnya Jadi pastikan Bapak Ibu setiap elemen itu ada 2 nilai TP 1 dan TP 2 Nanti yang di upload ke dalam e-rapor TP nya juga seperti itu Bapak Ibu ada TP 1 dan TP 2 Minimal setiap elemen itu ada 2 TP Kemudian untuk sumatif lingkup materi Ini nanti Bapak Ibu cukup Menambahkan nilai UTS Ini 80 80 80 Atau berapa sesuai dengan nilai UTS Bapak Ibu Atau Bapak Ibu juga bisa menambahkan nilai Ulangan Setiap BAP BAP 1 Nilainya berapa Misal ini 75 BAP 2 78 Ini contoh saja Kemudian ini otomatis Rata-ratanya sudah ada Kemudian Sumatif akhir semester Bapak Ibu Ini yang dimasukkan adalah nilai UTS Ini juga sudah saya set Nanti Bapak Ibu tinggal mengisi nilai yang ada Misal 75 76 77 Atau berapa Kemudian nanti yang akan di upload Bapak Ibu Adalah nilai rapor Yang merah ini Ini adalah gabungan dari nilai formatif Kemudian sumatif lingkup materi Dan sumatif akhir semester Ini untuk formatif itu bobotnya 2 Sumatif lingkup materi UTS Ini 1 Kemudian sumatif akhir semester itu bobotnya 1 Hasil akhirnya adalah 77 Nanti Bapak Ibu Uploadnya adalah nilai ini Ini nanti bisa dikopas ke template Yang telah disediakan dari rapor Nah kita mulai cek untuk aplikasinya Yang pertama disini ada Tanda matahari dan bulan Agar cerah Bisa klik matahari Untuk gelap Mode gelap Ini klik Bintang Bulan Ini disini ada referensi Bapak Ibu Referensi Kemudian nilai akademik Nilai projek Ini yang menjadi koordinator Nilai UKK Dan sebagainya Nah kita fokus ke referensi dulu Bapak Ibu Klik capaian pembelajaran Untuk kelas 10 dan kelas 11 Capaian pembelajaran Ini pastikan nilai yang Deskripsi yang disini Ini adalah elemen dari pelajaran yang Bapak ampu Misal disini akuntasi kelas 10 Dasar-dasar akuntasi keuangan Fasenya E Kalau kelas 11 Fasenya F Nah ya ini ya Ini fase F Karena Bu Ratna Mengajar Kelas 11 Untuk mapel pilihan Nah Kalau belum ada Atau tidak sesuai Bapak Ibu Ya Ini klik tambah data Ya Tambah data Tambah data Disini nanti Akan muncul tahun pelajaran Kemudian Kemudian tingkat kelas Ini pilih kelas yang Bapak Ibu ampu Ya Misal disini kelas 10 Kemudian Rombongan belajar Ya Pilih yang Bapak Ibu ampu Kelas 10 AKL misalnya Kemudian mata pelajaran Ini disini akan muncul Sesuai Mapel yang Bapak Ibu ampu Nah Kemudian diketik Bapak Ibu elemennya Ini Disesuaikan dengan CP Bapak Ibu Misal elemennya apa Ya Ditulis Diketik ya Elemen Bunyinya apa Ya Disesuaikan Kemudian capaian pembelajarannya Diketikkan juga Ini kopas saja Dari CP Yang dari pemerintah Kemudian setelah itu Klik simpan Bapak Ibu Klik simpan Ini tidak bisa di Upload Hanya bisa Ketik manual Setelah disimpan Nanti akan muncul Disini Bapak Ibu Ya Nah Kembali lagi ke CP Jadi nanti kalau sudah disimpan Nanti akan muncul disini Bapak Ibu Nah Kemudian Di bawahnya ada Tujuan pembelajaran Klik TP Tujuan pembelajaran Nah ini Bapak Ibu Nanti yang akan Di upload Kesini Itu adalah Yang akan muncul Di rapor Bapak Ibu Jadi Untuk TP ini Pastikan Diawali dengan Kata kerja Misal Menganalisis Menerapkan Menjelaskan Dan pilih yang TP yang sekiranya Itu hot Bapak Ibu Ya Nah Ini Untuk menambahkan Klik Klik tambah Data Ya Kemudian Pilih Kelasnya Jenis rombongan Belajar Kita klik Regular Bapak Ibu Ya Mapel lain itu Untuk kelas Belas yang Mengampu Mapel lain Bapak Ibu Klik Regular Nah Kemudian Rombongan Belajar Kita pilih Kelasnya Yang Bapak Ibu Ampu Mata pelajarannya Juga disesuaikan Nah Disini Untuk upload TP Bapak Ibu Kalau Semisal Di kelas 10 Ada Guru Bahasa Indonesia 2 Nanti yang upload Cukup Satu guru aja Ya Satu guru upload Untuk semua Kelas Ya Jadi nanti Pilihnya Bebas Nanti digunakan Untuk Satu tingkat Bapak Ibu Jadi cukup Satu guru aja Yang upload TP yang Akan di upload Ya Disesuaikan Kemudian Pilih CP nya Elemen tadi Yang tadi Bapak Ibu Input Atau yang sudah ada Misal Disini ada Fase E Kemudian Unduh Template TP nya Bapak Ibu Nah Ini kita mengisi Di Template Yang sudah ada Kita enable dulu Ya Bapak Ibu Sekali lagi Ya Minimal Untuk elemen Satu elemen itu 2 TP Ya 2 TP 2 nilai Dan 2 TP Ya ini Misal TP nya apa Disini saya Sample aja TP 1 gitu ya Kemudian TP 2 Bapak Ibu Sesuaikan Diawali dengan Kata kerja Misal Disini Bisa ambil TP disini juga Menjelaskan tahapan Proses akuntansi Secara menyeluruh Ini bisa pakai Ini juga Tidak apa-apa Ya Ini misalnya Nah Bebas Bapak Ibu ya Pokoknya Disesuaikan TP Dari CP nya Kalau sudah Klik simpan Bapak Ibu Simpan Save ya Setelah itu Bapak Ibu Kembali lagi Kesini Kita upload Template tadi Klik Kita pilih Filenya Nah Tunggu beberapa Saat ya Sesuai dengan Kondisi internet Nah Otomatis Akan muncul Bapak Ibu Data tujuan Pembelajaran Telah disimpan Nah ini Ini adalah TP Dari Mapple ini Bapak Ibu ya TP yang kita upload Nah ini Ini TP nya TP 1 Ini contoh aja Bapak Ibu nanti Menyesuaikan Dari kalimatnya Ya Ini saya untuk Mempermudah Jadi ini TP nya Ini CP nya Ya Kalau semisal Bapak Ibu Salah mengupload Ini disamping Sini ada Menu aksi Ya Kita hapus data aja Jadi hapus data Kalau semisal ini Tidak sesuai Atau misal Bapak Ibu Datanya double Kita klik Aksi Hapus data Lanjut Setelah Bapak Ibu Mengupload Semua TP Ya Semua TP Dari masing-masing Elemen Ya Pastikan Elemennya ada 2 Berarti nanti Uploadnya 2 Ya Satu elemen 2 TP aja Tidak usah Banyak-banyak Lanjut Bapak Ibu Kalau sudah Klik 7 pembelajaran Kita kebawah Nilai akademik Nilai akademik Nah ini Input nilai akhir Bapak Ibu Ya Input nilai akhir Pilih kelasnya Misal kelas 10 Jenis rombongan belajarnya Regular Rombongan belajarnya Pilih kelasnya Ya Mata pelajarannya apa Tunggu beberapa detik Nah Disini nanti Bapak Ibu Nilai akhir ini Diambil dari format Excel yang Telah saya bagikan Ya Nah disini Jadi Bapak Ibu Nanti Tahu Misal Memberikan nilai Ke Aulia Itu 77 Dasarnya dari mana Dasarnya dari ulangan Dari UTS Dari UAS Bapak Ibu Ini Jadi Yang di upload ke Erapol itu Langsung nilai akhir Tidak Ulangan harian UTS UAS Kemudian unduh Template Nilai akhir Bapak Ibu Nah Langsung Kita klik Kemudian Enable ya Diisi nilai akhirnya Berapa Misal 80 75 Ya Berapa Disesuaikan Dari nilai Excel Yang telah Saya bagikan Ya Ini contoh saja Misal ini Disini Misal 77 Ya Kita beri nilai 77 Bapak Ibu Ini contoh Setelah itu Simpan Kemudian Upload Ya Pilih file Nah Templatenya Kita cari Oke Nah Ini Nilai akhir Berhasil Disimpan Kembali lagi Bapak Ibu Untuk Klik TP Kelas 10 Ya Regular Rombongan Belajarnya Kita pilih Mata pelajarnya Dasar-dasar Akuntasi Nah Bapak Ibu Ini sudah muncul Nilainya Jadi nilai Akhir tadi Yang kita upload Sudah muncul Setelah itu Kita simpan Bapak Ibu Tapi sebelumnya Bapak Ibu Tolong centang dulu Checklist TP Yang Bapak Ibu Muncul Yang telah tadi upload Jadi nanti Bapak Ibu Kalau uploadnya 10 Disini Akan muncul 10 Disini juga 10 Sama Kalau Uploadnya 5 Disini muncul 5 Disini juga Muncul 5 Nah Sekarang Bapak Ibu Checklist Misal Kita lihat Di nilai ini Di TP2 Siswa ini Nilainya rendah Berarti nanti Centangnya disini Kompetensi yang perlu Ditingkatkan TP2 Kemudian Kompetensi yang sudah Dicapai Itu TP1 Bapak Ibu Jadi jangan sampai Bapak Ibu Nyentang disini Itu sama Disini TP1 Disini TP2 Atau yang disini Menjelaskan apa Disini sama Menjelaskan apa Jadi disesuaikan Dari nilai Excel Yang Bapak buat Itu Disini Jadi misal Ini TP1 Nilainya anak 80 Disini TP2 Nilainya rendah Ini TP2 Jadi nanti Deskripsi yang Bapak Ibu Centang itu Akan muncul disini Bapak Ibu Ya Menjelaskan fenomena Bla 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 Yang perlu Ditingkatkan apa Menjelaskan fenomena Bla 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 Jadi tidak sama Antara Yang atas Ini yang sudah Bagus nilainya Sama yang bawah Ini yang perlu Ada perbaikan Ya Sekali lagi Untuk centang disini Tolong dipastikan Berbeda Dan jangan sampai Bapak Ibu Salah Nyentang TP yang Kelas 10 Ya Karena nanti Misal disini Bahasa Inggris Itu TP Bahasa Inggris Kelas 10 Dan kelas 11 Itu akan muncul disini Semua Jadi Bapak Ibu Pastikan Hati-hati ya Kemudian klik Simpan Bapak Ibu Nah Setelah simpan Ya Nilai akhir Berhasil disimpan Kita klik Capaian kompetensi Ini untuk mengirim Nilai agar masuk Ke server Bapak Ibu Ya Klik capaian kompetensi Kemudian pilih Kelasnya Tingkat berapa ya Jenis rombongan Belajarnya Reguler Rombongan Belajarnya Kita pilih Sesuai dengan Yang Bapak Ibu Ambo Kemudian mata pelajarannya Apa Nah disini Akan muncul Bapak Ibu Bapak Ibu Tadi Nyentangnya adalah TP 1 Yang disini Maka akan muncul TP 1 Atau menjelaskan apa Ya Yang perlu ditingkatkan apa TP 2 Bunyinya apa tadi Menjelaskan apa Ini akan muncul otomatis disini Dari hasil tadi Bapak Ibu Makanya Bapak Ibu Tolong Untuk TP yang di upload Itu Disesuaikan Seperti itu Nah kalau disini Sudah terisi semua Bapak Ibu Ini sudah terisi semua Kita klik Kirim Bapak Ibu Dengan klik simpan disini Nah otomatis nanti Nilai sudah masuk Ke wali kelas Nah Berarti tugas Bapak Ibu Sudah selesai Sampai sini Ini untuk Meng-upload Nilai Kelas 10 Dan kelas 11 Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih